PEMBICARA 1 Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggro Aceh, Emrizal Fahlevi Kirani menyebutkan PNA berkomitmen tetap menjalankan politik santun dengan harapan mampu meraih simpati rakyat untuk mendukung calon anggota legislatif yang mereka usung. Ini sebenarnya adalah sebagai ajang selaturahmi, kemudian mengumpahkan kembali, mungkin selama ini ada yang tidak terakomodir, ada yang tidak komunikasi, ini adalah sebagai momentum untuk memperoleh kemenangan 2019. Pada kesempatan ini, kader PNA juga dibekali materi terkait berbagai pemahaman tentang sistem pemilu 2019 serta sistem pengawasan suara di lapangan. Yang kami harapkan dari partai, paling kurang pengurus partai dari inses PNA itu menjadi kader-kader yang sopan, yang santun dalam mengajak masyarakat, yang mampu meyakinkan masyarakat, untuk masyarakat sadar bahwa hari politik ini bukan sekadar untuk perus sendiri, tapi pemanfaatan untuk masyarakat banyak seperti ini. Dari Merudu, Reza Munawir, Serambion TV